Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Ri mengatakan, umpatan, goblok, yang dilontarkan calon presiden, Capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Larangan peserta pemilu menghina orang lain atau peserta pemilu lain diatur dalam pasal 280, ayat. Satu huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, UU pemilu, dengan hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Tentang menghina ya, bisa dijerat, pasal 280 UU pemilu, kata Ketua Bawasluri Rahmat Bakja, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Meski demikian, Bakja mengatakan, belum menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu, di lokasi Prabowo melontarkan umpatan tersebut. Lebih lanjut, Bakja berjanji, Bawasluri akan mendalami kasus ini, jika nantinya ada laporan masuk. Ia menungkapkan, nantinya Bawaslu akan meminta pendapat ahli bahasa guna melihat dugaan adanya hinaan yang disampaikan Prabowo itu. Ya, jika ada laporan, kan? Panwas lapangan belum ada laporan ke kami, ucap Bakja. Selanjutnya, saat ditanya awak media soal kemungkinan Prabowo dapat dinyatakan bersalah sebab tak menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud goblok. Bakja mengatakan, hal itu masih perlu diperiksa lebih lanjut. Nanti kita lihat dulu, konteksnya apa, dan menyasar siapa. Kalau sanksi itu harus tegas menyasar siapa, pemeriksaan itu harus tegas menyasar siapa dan itu bagian yang tidak bisa lepas. Kita akan lihat prosesnya, tutur Ketua Bawasluri itu. Sebelumnya, calon Presiden nomer urut dua Prabowo Subianto kembali melontarkan umpatan seusai debat capres. Prabowo mengumpat seusai disenggol Anis Baswedan soal kepemilikan lahan. Umpatan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan di acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di Gor Remaja, Pekan Baru, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Dalam acara tersebut Prabowo kembali membahas salah satu topik pembahasan dalam debat pada minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia kembali mengungkit pernyataan Anis Baswedan soal kepemilikan lahannya. Prabowo menambahkan bahwa Anis tidak mengerti soal hak guna usaha, HGU. Pihaknya menyebutkan bahwa lahannya bukan 340 ribu hektare seperti yang disampaikan Anis. Melainkan lahan tersebut mendekati 500 ribu hektare, Prabowo mengaku mengelola lahan tersebut dibanding dikuasai asing. Calon presiden ini juga mengaku telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara pada 2 tahun lalu. Lantas ia mengumpat di tengah-tengah pembahasan soal lahan tersebut. Ada pula yang nyinggung punya tanah berapa ratus hektare, dia pintar atau goblok sih, dia ngerti nggak hak guna usaha, hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat, tanah bangsa, daripada dikuasai asing lebih baik Prabowo kelola, ujar Prabowo. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memberikan komentarnya terkait pernyataan Prabowo yang mengempat di depan pendukungnya saat mengingat perkataan Anis Baswedan terkait luas lahannya. Bawaslu menilai bahwa umpatan dari Prabowo tersebut bisa dicerat pidana pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditemui di kantor Mahkamah Konstitusi pada Rabu 10 Januari 2024. Dikutip dari kebas.com, larangan peserta pemilu menghina orang lain atau peserta pemilu lain diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf C. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau undang-undang pemilu. Adapun, hukuman pidana yang mampu menjerat pelaku yakni paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum Rp24 juta. Sementara itu, Bagja juga menyebut bahwa penghinaan bisa dicerat dengan undang-undang pemilu. Meski begitu, ia mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil panuaslu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan tersebut. Bagja pun berjanji akan memeriksa kasus ini apabila ada laporan yang masuk. Menurutnya, ahli bahasa akan diminta pendapatnya untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian, saat ditanya apakah Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tak menyebut sosok yang dihinanya itu, Bagja memberikan komentarnya. Ia mengatakan akan melihat konteks permasalahan tersebut menyasar pada siapa umpatan itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengungkit pernyataan Capres nomor 1 Anis Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Saking jengkelnya, ia pun melayangkan umpatan untuk Anis Baswedan. Ungkapan itu disampaikan oleh Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di gelanggang olahraga remaja pekan baru pada selasa 9 Januari. Anda sedang menyisikan viral news bersama saya, Sis Kampawaski. Umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor 2 Prabowo Subianto kini mendapat sorotan dari bawah 10 RI. Bahkan umpatan tersebut bisa masuk pelanggaran pidana pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan pada Rabu 10 Januari. Pelanggaran ini merujuk pada Pasal 280 Ruf C, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada pun hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan deda maksimum 24 juta rupiah. Dalam Pasal tersebut berisi larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Meski begitu, Bagja belum menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari Panitia, Pengawas Pemilu atau Panwaslu di lokasi Prabowo melontarkan umpatan tersebut. Lebih lanjut, Bagja berjanji bahwa seluruh RI akan mendalami kasus ini apabila nantinya ada laporan masuk. Nantinya, Bawaslu akan meminta pendapat ahli bahasa guna melihat dugaan adanya hinaan yang disampaikan oleh Prabowo tersebut. Disinggung soal kemungkinan Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tidak menyebut spesifik siapa yang dimaksud terkait umpatan tersebut. Bagja menjelaskan hal tersebut termasuk materi pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Prabowo saat berorasi politik dalam acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di Goramajabekan Baru selasa 9 Januari. Dalam pernyataannya, Prabowo melontarkan sindiran dengan menggunakan umpatan. Meski begitu, Prabowo tak menyebut secara spesifik nama yang ia maksud. Adapun dalam debat ketiga Pilpres, Anies Baswedan menyebut lahan yang dimiliki Prabowo seluas 340 ribu hektare. Terima kasih. 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 Timnas Amin hingga kini belum berencana untuk melaporkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke bawah seluruh RI Buntut Umpatan yang dilontarkannya. Padahal Umpatan ini bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu. Juri bicara Timnas Amin Surya Chandra pada Rabu 10 Januari menerangkan prinsip yang dipegang oleh pihaknya adalah penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum. Menurutnya semua rakyat tidak ingin ada prasiden yang mengumpat dan mengumbar emosi di masa depan. Surya meyakini rakyat menginginkan pemimpin yang memiliki rekam jejak dan kinerja yang bagus. Hal serupa lebih dulu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa dalam konferensi pers pada selasa 9 Januari. Hamdan mengatakan bahwa tak perlu untuk merespon sebalik terkait umpatan yang disampaikan oleh Prabowo. Menurutnya semua hal yang disampaikan dalam debat merupakan kebijakan negara. Sehingga menurutnya tidak dalam konteks menyerang pribadi. Ada pun umpatan yang disampaikan Prabowo ini menurut Bawaslu bisa masuk pelanggaran pidana pemilu. Hal ini merujuk pada pasal 280 huruf C Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada pun hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Dalam pasal tersebut berisi larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Masih begitu belum ada laporan terkait hal ini. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kedegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepemimpinan. Jadi, tidak ada yang keluar dari situ dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan. Termasuk masalah-masalah etika itu bukan persoalan personal, tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon pemimpin negara. Jadi, kami hanya ingin menegaskan bahwa dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Capres 01, Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya, kita serahkan pada para pemilih. Tapi, tujuannya yang baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih siapa sebenarnya yang nanti yang paling tepat ketika mereka masuk TPS yang akan dibikirkan. Hanya dalam konteks itu. Heboh umpatan Prabowo Subianto selesai di Senggol Anies Paswedan soal kepemilikan lahan dalam depan Capres pada minggu 7 Januari malam. Dalam umpatan itu, Prabowo mempertanyakan elektabilitas Anies yang menyinggung soal kepemilikan lahan pribadi. Kini, tim nasional Anies Muhaymin memberikan tanggapan. Diketip dari Kumpas.com, tanggapan itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Amin, Jasiluluk Fawait. Ia mengaku timnas Amin tidak terbawa perasaan soal umpatan Prabowo. Sebaliknya, Jasiluluk mengatakan umpatan itu disampaikan Prabowo untuk Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya, Jokowi juga menanyakan soal kepemilikan lahan Prabowo dalam debat Capres 2019 silam. Wakil Ketua PKB ini juga menilai sudah semestinya harta kekayaan penyelenggara negara dibuka secara transparan. Yang menyebut pertanyaan Anies terkait ratusan ribu lahan Prabowo dinilai sebagai bentuk evaluasi kebijakan Kementerian Pertahanan untuk menyediakan rumah dinas bagi TNI. Oleh sebab itu, Jasiluluk berpendapat, pertanyaan Anies sudah masuk pada ranah substansi dan seharusnya dijawab lugas oleh Prabowo. Diktas sebelumnya, umpatan Prabowo disampaikan dalam acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di Gor Maja Pekanbaru pada selasa 9 Januari. Ia kembali mengungkit pernyataan Anies Paswedar soal kepemilikan lahannya. Prabowo menambahkan bahwa Anies tidak mengerti soal hakuna usaha atau HGU. Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selesai debat Capres pada minggu 7 Januari lalu, hubungan antara Capres nomor urut 1 Anies Paswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedikit memanas. Hal ini bermula dari Anies yang menginggung soal luas lahan yang dimiliki oleh Prabowo dalam debat. Dalam debat tersebut, Anies menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 340 hektare yang kemudian diralatnya menjadi 340 ribu hektare. Prabowo pun sempat membantah data yang disampaikan oleh Anies tersebut. Kemudian dalam orasinya, dalam konsolidasi di Gor Remaja Pekanbaru Riau, selasa 9 Januari, Prabowo kembali mengungkit pernyataan Anies tersebut. Bahkan, Prabowo menyindir Anies menggunakan kata kasar. Prabowo menerangkan daripada lahan tersebut dikuasai asing, maka lebih baik ia yang mengelola. Ia pun berjanji akan menyerahkan ke negara bila dibutuhkan. Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa lahan hak guna usaha atau HGU yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan mendekati 500 ribu hektare. Prabowo kembali melontarkan sindiranya saat mengadiri acara Silaturami Nasional Jaringan Santri Indonesia di Palembang, selasa 9 Januari. Saat menanggapi debat ketiga, ia menyebut ada rivalnya yang merasa hebat. Meski begitu, Prabowo enggan untuk mengungkapkannya. Lebih lanjut, Prabowo mengaku tidak gentar meski mendapat serangan saat debat terakhir. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Harga bapak terunggung nanti. Bukan nurusan dia. Dia tinter atau goblok sih. Goblok. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Harga bapak terunggung nanti. Bukan nurusan dia. Dia tinter atau goblok sih. Goblok. Yang nyinggung-nyinggung. Dan itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Tapi yang salah. Tanah milik Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektare kembali mencuat saat debat Capres 2024 pada minggu 7 Januari. Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala ternyata pernah memberikan kesaksiannya mengenai kepemilikan lahan Prabowo tersebut. Hal ini disampaikannya saat ia menjabat sebagai wapres Jokowi pada 2019 silam. Yusuf Kala membenarkan Capres Prabowo memiliki ratusan ribu hektare tanah di Kalimantan Timur dengan haguna usaha. Ia mengaku yang memberikan izin ke Prabowo pada 2004 saat menjadi wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Asal-usul kepemilikan lahan itu pun diungkapnya pada 2019 karena disinggung Jokowi saat debat Capres. Yusuf Kala menjelaskan lahan itu dulunya merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyihatan Perbankan Nasional, kemudian dikelola oleh Bank Mandiri. Dengan menguasai ratusan ribu hektare lahan di Indonesia, Prabowo dinilai menyelamatkan aset bangsa. Pasalnya saat itu ada pengusaha Singapura yang hendak membeli HGU lahan tersebut. Namun pemerintah menginginkan agar lahan itu dikelola oleh WNI sehingga Prabowo diprioritaskan memperoleh HGU-nya. Diungkapnya uang yang digelotorkan Prabowo untuk memperoleh HGU waktu itu mencapai 150 juta dolar AS. Namun saat ditanya jangka waktu HGU-nya, Kala mengaku tidak mengetahui secara detail. Ia menambahkan pemerintah memberikan HGU kepada Prabowo karena lahan tersebut bakal digunakan untuk menghasilkan komoditas ekspor. Tidak ada yang berubah dari sisi itu. Untuk pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan, itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti Kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar USD untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena adanya berbagai perubahan maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 bilion USD. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD. Itu yang kemarin disepakati, sementara untuk sampai dengan tahun 2034 yaitu 3 renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu 55 miliar USD yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti dan kemudian 2009 sampai 2034. Gini itu ya.